Intro Kami segenap, guru dan setak Yayasan TKIP Baikul Aini Mengucapkan, Selamat Baniya Ramadan 1442 Hijriah Selamat menunaikan ibadah kuasa dan maksaya ibadah sunnah lainnya Di bulan Ramadan, mohon maaf lahir dan batin Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua, ayo bunda di rumah Mudah-mudahan selalu sehat walafiat Serta dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Jumpa lagi dengan Bu Eli pada hari ini Bu Eli akan menyampaikan Ramadan tiba, Ramadan tiba Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan Nah teman-teman, bulan Ramadan Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia Nah bulan Ramadan juga termasuk bulan suci Bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh baruka Bulan yang penuh makhiro dan juga bulan yang penuh rahmat Nah umat Islam sedunia Insya Allah pada bulan Ramadan akan bersiap Mengamalkan hukum Islam tentang berkuasa Nah umat Islam akan melaksanakan kuasa Ramadan Selama satu bulan penuh lamanya Nah teman-teman, tentang kuasa Allah berfirman Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Yaitu, begini A'udhu billahi minasyayuqanir wajib Bismillahirrohmanirrohim Ya ayyuhaladzina amanu Kutiba alaikumussiyam Kutiba alaikumussiyamu Yang artinya Hei orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berkuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu Agar kamu bertakwa Nah perintah berkuasa itu Wajib bagi umat Islam semua teman-teman Teman-teman, ngomong-ngomong siapa yang tahu Apa itu pengertian kuasa itu ya Nah teman-teman Pengertian kuasa menurut bahasa Arab adalah Asyiam atau Asrung Nah dalam bahasa Asyiam atau Asrung itu Artinya Al-Insa adalah menahan diri Puasa menurut istilah adalah Menahan diri dari lapar dan haus Atau menahan diri dari minum dan makan Isiang hari atau perbuatan yang membatalkan puasa Dari mulai terbukacar sampai terbenam matahari Nah teman-teman Sarat wajib kuasa itu Tentunya Satu beragama Islam Yang kedua balik Yang ketiga berakal sehat Yang keempat memahis Atau tahu tentang salah dan benar Dan yang selanjutnya yaitu Bersih atau suci dari haid atau nipas bagi wanita Nah terus yang selanjutnya Rukun puasa Rukun puasa yaitu Satu niat Nah apabila seseorang yang akan menjalankan puasa Itu harus berniat dulu Nah niat puasa dilakalkan pada malam hari Teman-teman ya Nah dan selanjutnya Yaitu Perbuatan Kita harus menahan diri dari perbuatan yang akan membatalkan puasa Nah terus yang selanjutnya Hal-hal yang membatalkan puasa Sebagai berikut ya teman-teman Angkara lahir Satu Makan dan minum Di siang hari dengan disengaja Yang kedua Muntah atau mabuk dengan disengaja Yang ketiga Keluar darang Atau haid Atau nipas bagi wanita Yang selanjutnya Yaitu Murtad atau keluar dari agama Islam Nah yang selanjutnya Yaitu Sunnah-sunnah dalam puasa Sunnah dalam puasa itu Yaitu Amalan yang dihancurkan oleh Rasulullah Nah seperti Sunnah mengakhirkan makan sahur teman-teman ya Jadi apabila kita makan sahur itu Tidak tengah malam Tapi Biasanya yang kita lakukan Antara jam 3 Sampai jam 4 ya teman-teman Sebelum insat Atau sebelum ajar subuh Nah terus yang kedua Menyegerakkan Berbuka Sebelum sholat maghrib Nah yang ketiga Membaca doa Berbuka puasa Ketika Berbuka puasa Nah di dalam doa Berbuka puasa Teman-teman Disini Boleh melapalkan doa Seperti Ini ya teman-teman Nah boleh yang itu Atau boleh teman-teman Melapalkan Seperti yang ini Allahumma Lakasumtu Wadika Amantu Wa'ala Rizkika Afertu Biroh Matikaya Alhamar Nah itu Lafat untuk Berbuka puasa Silahkan Teman-teman Mau memakai Lafat yang mana Boleh ya teman-teman Nah Terus yang selanjutnya Yaitu Disunakan Untuk Ketika berbuka Memakan Kurma Atau Memakan makanan Yang manis-manis Terlebih dahulu Terus yang selanjutnya Disunakan Kita Melaksanakan Solat Tarawih Atau Qiyamulayil Teman-teman ya Nah dan Amalan-amalan Yang selanjutnya Yaitu Kita Disunakan Bertadarus Atau Sampai Menghatamkan Al-Quran Nah Yang selanjutnya Ada juga Sunnah Kita Memperbanyak Doa Dan zikir Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Atau Berkitikap Di masjid Nah Yang selanjutnya Menjaga Hisan Dari perkataan Perkataan Yang tidak baik Nah Dan lain-lain Ya teman-teman Masih banyak Terus Ada juga Yang dianjurkan Yaitu Berimpat Bersodako Beramal Jariah Ya teman-teman Nah Yang selanjutnya Adalah Hal-hal Yang makruh Dalam berpuasa Hal-hal Yang makruh Dalam berpuasa Itu Tidak membatalkan puasa Tetapi akan mengurangi Dari pahala Puasa tersebut Nah Apa saja ya teman-teman Nah Misalnya Menggosok Hikir Atau berkumur-kumur Pada siang hari Nah Terus Kita Misalkan Mandi Atau keramas Pada siang hari Nah Ada juga Kita tidak boleh Berkata Tidak sopan Atau tidak baik Kepada teman-teman Apalagi Menjahili teman-teman Sampai Teman-teman Bisa Tidak nyaman Oleh perbuatan kita Nah itu tidak boleh Teman-teman itu Termasuknya Makro Akan mengurangi Pahala yang Kita dapat Pada Puasa kita Nah Dan yang selanjutnya Yaitu Hikmah Puasa Nah Hikmah puasa Di antaranya Akan melatih diri kita Untuk menjadi Pribadi yang Lebih tabah Dan lebih sabar Nah Yang kedua Akan melatih diri kita Agar lebih Menghargai waktu Atau disiplin Yang selanjutnya Yang ketiga Yaitu Akan melatih diri kita Agar lebih banyak Bersyukur kepada Allah SWT Dan juga Akan melatih diri kita Akan menghargai Kepada Sesama Nah Itu saja mungkin Dari Bu Eli Tentang penjelasan Puasa Ramadan Teman-teman Nah Akhirnya Bu Eli Mengucapkan Selamat Selamat Menjalankan Irbadah Puasa Mudah-mudahan Allah SWT Selalu Membawai kekuatan Kesabaran Menjaga Kesehatan kita Dan melindunginya Dan juga Kita dirinduinya Nah Demikian teman-teman Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.